Hai, jumpa lagi barengan sama saya Aditya Loji dan ya teman-teman yang beberapa waktu lalu sempat ngeliat review saya sama salah satu produk brand ini saya akan ngereview produk berikutnya dari brand yang sama yaitu This is Mills ya teman-teman mungkin sudah sempat ngeliat tapi yang kali ini agak berbeda dengan yang kemarin waktu itu saya sempat ngereview dia punya siluet yang terinspirasi sama bola, sama skate kali ini buat teman-teman yang aktif yang kerjanya meeting sana-sini commuting, naik kereta, mungkin naik bus, naik kendaraan umum kakinya mau nggak pegel, ini mungkin jawaban buat lo apa kali ini? Welcome back to The Sneakers dan ya guys, ini boxnya gini aja ya Nevy ala-ala Mills seperti yang teman-teman sempat ngeliat gitu ya oke guys, dan apakah ini? jadi kita buka aja sepatu ini dinamakan oleh Mills sebagai Mills Revolt Race asik wah ini kalau teman-teman lihat dia emang lebih runner gitu ya basicnya gitu ya berbasis sepatu running tuh ya oke, running tapi yang casual gitu yang emang buat daily aja oke dan oke, kita bahas sepatunya wow guys, ini kayaknya sekarang siluet-siluet klasik running kayak gitu tuh mulai balik lagi ya karena di brand internasional juga banyak banget yang pakai kayak gini plus gue suka banget shape-nya kalau ada dari atas ya gue entah kenapa gue tuh suka suka banget nih shape klasik kayak gini lo tau kan kalau ditobos itu ada dari tengah terus nyebar ke samping gitu ya ya runner klasik aja asik guys, dan oke kita akan bahas materialnya dan apakah yang membuat ini menjadi sesuatu yang kayaknya nyaman banget karena secara bobot ini ringan sekali, oke guys nah, ini dari bagian atasnya ini memang sudah memakai kayak semacam mesh ya dimana ini memakai 2 teknologi dari Bills ya yang pertama adalah teknologi yang sama mungkin di setiap sepatunya yaitu Exoskin ya yang membuat kaki kalian itu terlindungi ya kemudian fit to the place jadi nggak wobbly gitu sepatunya dan untuk mesh-nya sendiri ya ini juga namanya Aeromesh Aeromesh ini memastikan kaki temen-temen tuh breathable jadi di dalam sini itu dingin makanya nggak panas secara di Jakarta atau di Indonesia kerjaan kita adalah keringetan dulu nah kalau asetnya ada panas pasti nggak enak kan gitu ya oke, warnanya hitam-hitam yang gue pilih disini logonya ya temen-temen bisa lihat tuh logo Mills dia pakai disini ada semacam grey lace tapi lucunya eyelet-nya disini agak naik ke atas gitu ya gue nggak tau dia mau ngasih kayak semacam bahasa design yang mungkin unfinished atau agak sedikit industrial gitu ya dan nah ini yang menarik adalah disini juga ini one piece of midsole ya dari midsole ya sama outsole tuh teman-teman lihat ya tuh agak kayak nyambung gitu walaupun di beberapa tempat sini ada part cuman keseluruhan midsole dan outsole ini ya nah disini ditulis ada namanya active foam ini nyaman banget ya ya dijamin oleh mereka ini merupakan foam technology yang durable banget dan membuat sepatunya menjadi ringan untuk insole nya mereka masih pakai teknologinya Mills ya yaitu Mills Light Comfort ya satu teknologi insole yang kalau teman-teman lihat nih insole nya ada namanya Light Comfort dan ini ngebentuk sesuai dengan kaki kalian jadi ngasih support juga ya dan ya kalau teman-teman lihat ini walaupun dia bentuknya running dia kayaknya mendukung untuk kaki lebar karena kalau lihat dari atas agak lebar ya itu bentuknya ya tapi kalau dari bawah cat balik lagi ke running gitu ya oke terus dia juga ada namanya disini di bagian untuk traction nya ya ini namanya HDTR jadi outsole part ya tuh disini juga tulisannya HDTR outsole part yang bikin sepatunya itu jejak gegrip gitu ya karena kalau tidak gegrip sepatu licin kan bahaya juga nah jadi memang dipastikan teknologi-teknologi yang ada di sepatu ini itu benar-benar mumpuni dan mendukung teman-teman untuk aktif aktif seharian gitu dan ya ini nah secara pricing sendiri gimana secara pricing ini seperti biasa cukup mencengangkan karena harganya hanyalah Rp 399.000 saja gila guys Rp 399.000 wow ya gokil dan ini untuk sepatu Rp 399.000 ini sangat ringan ya gue senang sepatu hitam dan putih gini dan gue yakin banget orang main-orang main orange kayak gitu untuk ngasih kesan sporty nya karena memang ya sepatu yang berbasiskan nama runner masih luar pasti kan harus terlihat agak sporty gitu sizing fit nya juga true to size ya gue 41, gue pakai yang 41 disini cukup nyaman ya no complain at all true to size jadi ikutin European size nya aja biasanya kalian European size nya di sepatu lain berapa ikutin disini gitu dan ini bisa di dapetin dimana ya biasalah di channel-channel nya Mils di marketplace nya ada oke guys nanti gue juga akan kasih link nya di bagian deskripsi supaya setelah lihat review ini kalau tiba-tiba kalian kayak oke itu ucap buat aku, aku mau beli langsung singkat aja gitu ya dan itu sih review singkat gue entah Mils one of the good running silhouette base ya yang bisa kalian dapetin di market karena kalau nanti detail sih emang ngelupain gila gitu ya suede di bagian belakang, ada leather nya terus beberapa teknologi nya mereka Aeromesh, Exoskin ini bikin sepatu yang ideal banget buat day to day oke gitu aja sih dari gue nanti kalian komen di bawah menurut kalian gimana apakah ada yang mau kalian utarakan langsung aja tulis ya dan... jangan lupa follow sosial media gue at alityology for daily feed kemudian tiktok gue at alityology ya dan... subscribe channel ini supaya kalian tau ada video baru apa aja dari gue ini aja dari gue oke so this is Mils travel trace gue alityology I'll see you on the other episode of the sneakers bye guys sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax